Nah, akhirnya Louis Vuitton ku tiba. Nah, ini kita mau unboxing ya. Oke. Nah, oopsie. Ini dapet, ini kayaknya, dalamnya ini, tuh ya, Louis Vuitton, asli-asli, oke, nah, itu belinya di Jerman, karena di Jerman lebih murah meriah, oke, dapet, gak tau ini isinya kayaknya cuma kertas-kertas, seperti itu deh. Oke, terus, aduh, dapet ini juga, Miss Pd25 Damier Ebene, ya, oke, ini semuanya, mari kita buka tasnya, nah, aduh, cantik banget. Ini kayaknya sih, ada lock-nya juga, ini. Tadi ada pegang, nah, ini ada kuncinya, ada kuncinya. Oke, ya, jadi nanti kuncinya, gemboknya dipasang di sini. Nih, kita lihat dulu. Jadi ya, ini gemboknya, ini kuncinya, oke. Mana kita lihat tasnya. Nah, tasnya datang dalam keadaan seperti ini. Ini tadi baru sampai, diantar sama Pak Posku yang ganteng. Oke. Pak Posku yang selalu. Nah, ini tuh, ini dilipat-lipat kayak gini, sebenarnya agak-agak, apa ya, kalau lihat dilipat-lipat kayak gini tuh agak-agak takut gak balik lagi. Inilah dia, di dalamnya merah. merah menyelah. Tuh. Oke. Lihat lebih jelasnya. Bawahnya tuh merah. Merah-merah, delima. Ini dia. Ini yang biasa. Yang bukan crossbody kan, ada yang crossbody kan. Ini dia biasa. Nanti pasang gemboknya di sini. Jadi inilah. So. This is my Louis Vuitton bag. Cantik ya, cantik ya. Ini asli loh. Asli. Asli, asli, asli. Ini bukan abal-abal. Bukan kaleng-kaleng. Oke. Jadi kalau yang mau beli Louis Vuitton. Louis Vuitton. Jadi bisa beli di saya. Lebih murah kok dari harga, bener. Lebih murah harganya. Oke. Ini buktinya, 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 buktinya. Oke. Ini buktinya.